Intro Beginilah situasi pemantauan hilal atau bulan yang dilakukan oleh tim Hisap Rukyat Sulawesi Utara oleh jajaran Kemenak Sulut. Penetapan awal bulan Syawal 1441 Hijriah akan digelar kementerian agama setelah melalui sidang isbat dan mendengarkan laporan data Hisap dan hasil Rukyatul Hilal dari 80 titik di seluruh Indonesia termasuk dari Provinsi Sulawesi Utara. Ambil lokasi titik di NJC ini bahwa itu berdasarkan hasil Hisap yang dilakukan oleh tim Hisap Rukyat dan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi mungkin hari ini tidak akan bisa terpantau karena dia masih di bawah. Saya kira secara penis boleh dijelaskan kalau tidak, saya tanya dengan itu. Dari hasil pemantauan hilal, Idul Fitri kemungkinan jatuh hari Minggu karena saat sidang berlangsung, HTMAC yang menjadi tanda dimulainya fase bulan baru belum terjadi. Karena itu pengamatan hilal yang dilakukan setiap tanggal 29 kalender Hijriah atau pada Jumat petang dilakukan untuk mengamati hilal atau bulan sabit tipis yang terlihat di garis horizon setelah matahari terbenam. Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan tinggi hilal saat matahari terbenam di Indonesia pada Sabtu petang berkisar 5,60 hingga 7,12 derajat. Jarak sudut matahari bulan 6,31 hingga 7,88 derajat dan usia bulan 14,79 hingga 18,16 jam. Dengan melihat posisi hilal atau bulan sabit maka umur Ramadan tahun ini genap 30 hari. Tim Liputan TV Resulut melaporkan.